Bismillahirrahmanirrahim Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan, Salam Indonesia Maju, Salam Sehat, Penuh Semangat Halo adik, Salam Sagalo, apa kabur? Alhamdulillah banyak yang salam Saya awali dengan bantun, mohon cakupnya Bertamasya kita menikmati indah bumi rafesia Alam dan budayanya sungguh memikat buat terpesona Sinergi dan kolaborasi mari bersama terus kita jaga Wujudkan pariwisata Bungkulu jadi juara Yang terhormat Gubernur Bungkulu, Bapak Rohibin Mersyah Wakil Gubernur Bungkulu, Bapak Rosjonsyah Syahili Sahabat saya Ibu Dewi Koryati Anggota Komisi 10 DPR RI yang menjadi mitra strategis Kemenparekraf Bapak Rengkraf Kemudian Kepala Bakamla RI Bapak Irvan Syah Anggota DPR RI Ketua DPRD Provinsi Bungkulu Para wali kota dan bupati seprovinsi Bungkulu Atau yang mewakili Bapak Rengkraf Bungkulu Unsur Kortopimda Provinsi Bungkulu Kepala Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Bungkulu Bapak Murwin Hadisar Keluarga Keluarga Kelukunan Takut Serta para tokoh masyarakat Asosiasi Dan komunitas Para seniman Budayawan Kelaku pariwisata Dan ekonomi kreatif Serta Seluruh undangan Dan pengunjung yang berbahagia Pertama-tama Puji syukur Dan senantiasa Kita banggatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas karunia Dan rahmatnya Sehingga kita semua Dapat berkumpul bersama Pada agenda Malam Puncak Festival Tabu Apresiasi kami Dari Kemenparekraf Kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bungkulu Melalui Dinas Pariwisata Provinsi Keluarga Kelukunan Takut Serta Seluruh pihak Yang terlibat Dalam memajukan Pariwisata Dan ekonomi kreatif Melalui penyelenggaraan Event daerah di Bungkulu Ucapan selamat Dan Ucapan selamat Dan salam Untuk pemerintah Provinsi Bungkulu Atas terpilihnya Festival Tabu Sebagai Salah satu Dari dua Event daerah Perwakilan Bungkulu Yang masuk Dalam karisma Event Nusantara 2024 Hal ini Tentunya tidak terlepas Dari komitmen Pemerintah daerah Serta Kolaborasi Antarkomunitas Dan seluruh Pihak Dalam penyelenggaraan Event yang berkualitas Bapak Gubernur Dan Bapak Ibu Sekalian Dapat kami Sampaikan Bahwa Kemen Paragraf Memiliki Karisma Event Nusantara Dan terpilih 110 Event Dan itu Tidak mudah Karena Karisma Event Nusantara Dilakukan Kurasi Oleh Tujuh Profesional Di bidangnya Jadi tidak ada Satupun Kurator Yang berasal dari Kemen Paragraf Jadi itu semua Bersifat independen Dan sangat transparan Pendaftarannya pun Melalui website Jadi tidak Dilakukan secara fisik Pemulu memiliki Kekayaan potensi Wisata yang sangat Melimpah Mulai dari Wisata alam Budaya Dan sejarah Tradisi Tabut Merupakan Salah satu Warisan budaya Yang telah Mengangkat Kuat Dibengkir Sejak tahun 1685 Masih Untuk Merayakan Tahun baru Islam pada Tanggal 1 Muharam Sampai dengan 10 Muharam Tradisi yang Kini Dikemas Sebagai inti Utama Festival Tabut Diharapkan Mampu Merepresentasikan Serangkaian Keunikan Dan kekayaan Sebagai daya Tarik wisata Dan ekonomi Kreatif Bungkulu Yang umur Dan berdaya Saing global Keunikan Yang dimiliki Provinsi Bungkulu Ini perlu Didorong Dengan Strategi Storinomics Dengan Mengedepankan Narasi Dan Konten Kreatif Dalam Setiap Promosi Dan Dalam Penyelenggaraan Event Juga Dipatukan Dengan Pola Perjalan Wisata Dengan Interpretasi Menarik Sebagai Upaya Mendorong Sektor Paragraf Yang Berkelanjutan Kemen Paragraf Sangat Mendukung Penyelenggaraan Event Yang Berkualitas Jadi kami Berharap Tahun Depan Bungkulu Tidak Hanya Dua Tapi Lebih Dari Dua Kami Juga Berharap Penelenggaraan Event Secara Terus Menerus Untuk Bisa Ditingkatkan Kualitasnya Sehingga Dapat Membangun Pencapaian Target Pergerakan Wisatawan Wisatawan Musantara Sebanyak 1,25 Sampai 1,5 Milyar Wisatawan Dan Untuk Wisatawan Mancanegara 9,5 Sampai 14,3 Juta Wisatawan Kalau Tersebut Dapat Didorong Dengan Mengedepankan Kolaborasi Adaptasi Dan Inovasi Yang Mengedepankan Mengedepankan Aspek Kualitas Dari Keberlangutan Serta Membuah Manfaat Kepada Usaha Masyarakat Kita Semua Harus Geber Gerak Bersama Gercep Gerak Cepat Dan Gaspol Gali Semua Potensi Lokal Akhir Kata Melalui Pelaksanaan Festival Tabut Kami Berharap Festival Ini Dapat Mendorong Pada Pelaku Bari Usata Dan Kreatif Serta UMKM Untuk Berkolaborasi Bersinergi Berkreasi Dan Berkembang Sekaligus Membuka Peluang Usaha Dan Menciptakan Tampangan Pekerjaan Seluas-luasnya Mari Bersama Jaga Kearifan Lokal Dan Kelestarian Budaya Kita Bersama Jaga Indonesia Saya Akhiri Dengan Pantun Berkumpul Kawan Kita Bersenang Bersama Ramekan Suasana Tebatawa Dan Cerita Gembira Mari Mari Bersama Sukseskan Festival Tabut Tercinta Lestarikan Budaya Hidupkan Pariwisata Untuk Masyarakat Semakin Sejahtera Terima kasih Wabillahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya mohon Tetap berada di tempat Bapak Dan Bapak Ibu Hendiri Selanjutnya Penyerahan Pihagam Penghargaan Atas terpilihnya Festival Tabut Kedalam KEN 2024 Dan Penyerahan Hak Kekayaan Kelektual Logo Festival Tabut Dan logo Natural Menyutup kami Mengundang Kepada Yang terhormat Gubernur Bengkulu Yang kami Hormati Kepala Kator Wilayah Kemen Kupham Provinsi Bengkulu Dan yang kami Hormati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Kami mohon Untuk dapat Naik Atas Pak Ya Bapak Kita Kemenyaksikan Penyerahan Pengharga Atas Terpilihnya Festival Tabut Kedalam Karisma Event Nusantara Tahun 2024 Yang akan Diawali Penyerahan Penghargaan Atas Terpilihnya Festival Tabut Kedalam Karisma Event Nusantara Tahun 2024 Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Kepada Gubernur Bengkulu Beri 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 Tampu Tangan Yang Muria Bapak Ibu Hadir Untuk Festival Tabut 2024 Dilanjutkan 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 Dengan Penyerahan Sentifikat Hal Cinta Hal Kekayaan Intara Tua Logo Festival Tabut Dan logo Natural Bengkulu Kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepala Gantor Kementerian Kementerian Bengkulu Baik Baik Melanjutkan Dekat Perfoto Bersama Baik Kepala Silahkan Baik Kepala Bersama Kepala Kepala Dalam Hitungan Ketiga Tiga Dua Satu Baik Sekali lagi Mohon Tangannya Di Kepala Baik Dalam Hitungan Ketiga Tiga Dua Satu Baik Kepala Selesai Terima kasih Dan Berkenan Gubernur